Sebuah unit speedboot non-regular dari Tarakan Tujuan Malinau mengalami kecelakaan sungai di perairan Sungai Sayap Malinau Utara Sabtu 20 Mei sore. Berdasarkan data POSEC Malinau Utara, speedboot tersebut bermuatan tiga orang penumpang dan belasan ternak dari Malinau Tujuan Tarakan. Pekerja di pelabuhan dan warga berhasil mengevakuasi tiga orang penumpang beserta motorisnya. Untuk informasi lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah terhubung dengan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Silahkan Supri. Baik, terima kasih rekan sisa. Tepatnya kemarin pada hari Sabtu 20 Mei 2023 siang, sekitar pukul 12.00, kami mendapatkan laporan terkait adanya 1 unit speedboot non-regular atau speedboot tambahan dari Kota Tarakan menuju ke Kabupaten Malinau mengalami lakas sungai. Tepatnya di perairan sungai sesayak, masih wilayah Kabupaten Malinau, tepatnya di kesempatan Malinau Utara, diberhentikan dengan pelabuhan pelabuhan Melinau Utara. Berdasarkan keterangan yang kami inginkan dari pihak polisian bahwa satu unit speedboot tersebut membawa belasan ternak dan tiga orang penumpang beserta dengan satu orang motoris. Terbalik pada saat tidak menepi mengantarkan ternak ke wilayah pelabuhan pelabuhan melinau utara. Berdasarkan hasil levakuasi dari warga dan tansi mata yang menyaksikan pendidikan tersebut, awalnya speedboot non-regular tersebut tidak menepi ke pelabuhan 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 untuk mengantarkan belasan ternak yang merupakan ternak babi yang diproduksi dari Kota Tarakan dan diantar menuju Kabupaten Malinau menuju menggunakan modal transportasi air tersebut, yakni satu unit speedboot non-regular. Pada saat kejadian, tiba-tiba speedboot mengalami kecelakaan terbalik dan tiga orang penumpang tersebut bergelantungan di badan kapal yang sudah terbalik. Berdasarkan keterangan yang kami input, ternyata tiga orang penumpang tersebut tidak dapat berenang atau tidak kandung berenang pada saat kejadian warga yang juga beberapa diantaranya karyawan perusahaan. Terus ada sebuah lockport di wilayah tersebut dengan sigap mengambil evakuasi, menge-evakuasi tiga orang korban penumpang dan satu orang motoris. Beruntung pada saat kejadian, tiga penumpang berhasil di-evakuasi ke kejadian dan dikabarkan selamat dari kejadian tersebut. Sementara untuk jumlah kerujian, ditaksir mencapai ratusan duit karena perusahaan yang sama juga. Speedboot non-regular tersebut membawa pelaksanaan pernak bagi dari korporan yang menuju ke Kabupaten Malinaudan dari 15 ekor yang terdata. Hanya 12 ekor yang dapat diselamatkan dan kabar terakhir semuanya dikabarkan mati lemas. Untuk saat ini, kepolisian masih menggabarkan penyebab terjadinya lakas dunia tersebut. Namun berdasarkan ketelangan dari saksi mata dan warga yang berada di sekitar wilayah kejadian, penyebabnya dikabarkan karena speedboot non-regular tersebut kelebihan muatan karena memuat sekitar 15 ekor pernak berdasarkan dengan tiga orang penumpang, dua orang diantaranya perempuan dan seorang lagi, seorang laki-laki. Pada saat kejadian juga, masyarakat yang berada di tepi sungai pada saat itu membantu penelamatan dan ala hasil. Semua korban beserta motoris dapat diselamatkan. Namun beberapa kata benda yang ikut hanya dalam peristiwa tersebut tidak dapat diselamatkan oleh warga, sehingga pada saat kejadian hanya motoris dan penumpang yang berhasil diselamatkan oleh warga. Untuk saat ini, kami masih menghitung keterangan dari pihak polisi yang terkait dengan kesempatan tersebut, berserta dengan penyebab asbid terjadinya lakta sungai tersebut. Kejadiannya sekitar pukul 12 siang kemarin dan penumpang berserta dengan motoris telah dievakuasi dan diantar ke rumah sakit umum daerah Kaukakimah lima untuk menjalani perawatan. Ini kira-kira. Baik, terima kasih, Mohd. Supriatas. Informasinya dan melaporkan langsung dari Kalimantan Utara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!